Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada video kita kali ini kita masih melanjutkan materi kita dari ekonomi digital baru yang mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas dari segi ekonomi digital dari segi perkembangan teknologi kemudian dari segi strategi bisnis digital yang mana memanfaatkan digital marketing kemudian ada beberapa poin yang sudah dibahas di video kita sebelumnya untuk strategi digital bisnisnya video terakhir kemarin kita sampai transformasi digital dari segi transformasi digital kemarin sudah dibahas karakteristik ekonomi digitalnya dari 12 poin kemarin sudah kita bahas 3 poin di video kita sebelumnya mulai dari molek sampai virtualisasi pada video kali ini kita akan melanjutkan karakteristik poin keempat sampai ke 12 ini seperti yang kita bahas di video sebelumnya transformasi digital ini bukanlah sebuah platform teknologi yang solusi yang baru tapi memang ini adalah salah satu cara baru untuk menentukan sebuah bisnis oke kita lanjut materi kita ya dari video sebelumnya terakhir di video sebelumnya kita sudah sampai virtualisasi nah ini ada poin keempat ya untuk molekul atau kita bisa dibilang dengan prinsip kerjanya gitu ya nah di poin keempat disini ya organisasi yang akan bertahan dalam sebuah era ekonomi digital itu adalah yang memang bisa ataupun berhasil untuk menerapkan bentuk dari prinsip kerjanya ya yaitu sistem di mana sebuah organisasi itu dapat dengan mudah beradaptasi ya tentu saja ya dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan ataupun usaha bisnisnya jadi poin keempat dari segi karakteristik ekonomi digital yang harus kita perhatikan adalah dari segi prinsip kerjanya ya nah inilah yang akan bisa dibilang bertahan ya dalam ekonomi digital kalau memang dia berhasil menerapkan dari segi prinsip kerjanya kemudian yang kelima adalah prinsip kerja di dalam dunia di dunia maya ya tadi kita kan berbicara tentang transformasi ya dari sebuah ekonomi digital ya pasti berhubungan dengan ya tadi ada hubungannya dengan dunia maya gitu ya prinsip kerja di dunia maya jadi tidak ada perusahaan yang dapat bekerja tanpa terjalinnya sebuah kerjasama dengan pihak-pihak lain tentunya ya jadi dengan demikian maka salah satu persyaratan untuk bisa berhasil di dalam sebuah dunia maya maka konsep bisnis yang harus kita bangun ya yang memang bisa menguasai sumber daya kita sendiri dari yang dari sana ke sini itu tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital kalau kita tidak bisa memanfaatkan prinsip kerja juga sesuai dengan perkembangan ya terhubung dengan ya ini ya dari segi internet walking kita gitu ya ataupun di dalam sebuah dunia maya itu tak luput dari namanya dunia maya ataupun internet walkingnya itu adalah poin kelima oke saya lanjut lagi ya kemudian di poin keenam ini adalah bisa dibilang tanpa mediasi atau disintermediation ini adalah salah satu bisa dibilang ciri khas lain dari sebuah arena yang sebuah perekonomian digital ya karena memang kecenderungan berkurangnya dari segi mediator itu adalah sebagai perantara terjadinya sebuah transaksi bisa dibilang antara pemasok dan juga seorang pelanggan ya maka pasar yang terbuka pun nanti akan bisa memungkinkan terjadinya sebuah transaksi yang bisa dibilang antara individu tanpa harus melibatkan ya pihak-pihak lain ya nah ini adalah yang kita harus kita ketahui dari 12 karakteristik ekonomi digital ya tanpa perantara kita langsung bisa face to face ya ataupun yang tadi individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain gitu ya kemudian yang ketujuh yaitu adalah penggabungan atau conference ya disini bisa dibilang juga dia salah satu kunci sukses dari sebuah perusahaan ataupun usaha bisnis ya tentunya di dalam bisnis digital ya disini adalah dia merupakan tingkat dari kemampuan ataupun bisa dibilang tingkat dari subjektualitas perusahaan ya dalam menggabungkan tiga sektor yang memang harus dia perhatikan ya mulai dari computing kemudian communication dan yang ketiga adanya content nah di poin pertama itu adalah komputer yang memang merupakan sebuah inti ya dari sebuah industri computing itu adalah salah satu pusat bisa dibilang syarab dari segi pengolahan data dan juga informasi yang memang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan ya terus yang kedua itu adalah industri communication ya ini adalah yang biasa dibilang paling relevan adalah dari segi infrastruktur teknologi informasinya ya dan juga komunikasi sebagai penyalur data dan juga sebuah informasinya nah ini yang dibutuhkan dari segi poin yang kedua dari segi communication terus yang ketiga itu adalah persaingan sesungguhnya itu terletak pada industri konten yang memang merupakan dari segi jenis pelayanan atau biasa yang bisa ditawarkan dari sebuah perusahaan kepada pasar jadi tiga kunci sukses dari penggabungan disini adalah bisa dilihat dari tiga sektor industrinya mulai dari computing, communication, dan juga kontennya ini dari segi poin ke tujuh yang harus kita ketahui jadi ya dari dua belas karakteristiknya terus yang kedelapan nah untuk yang kedelapan disini adalah inovasi nah kalau kita ngomongin inovasi inovasi ini ya tidak asing lagi karena semua orang sudah harus bisa menerapkan ya inovasi inovasi itu sendiri ya mau dimanapun apalagi di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam sebuah ya usaha bisnis tentunya ya disini dibilang juga ya dikatakan dalam bisnis dunia digital ya keunggulan kompetitif itu sangat sulit dipertahankan memang ingat apa yang bisa dilakukan seseorang ya ataupun perusahaan lain sangat mudah untuk dipiru ya nah oleh karena itulah inovasi secara cepat dan terus menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan itu bisa bisa bertahan agar dapat dapat bertahan nah itulah kunci dari sebuah inovasi ya segala sesuatu itu akan mudah dipiru katanya ya karena kenyataan lapangan pun bisa kita lihat dengan mata terbuka apapun memang bisa dipiru ya jadi kita harus bisa mempertahankan atau bisa berinovasi untuk bisa bertahan di dalam usaha bisnis kita ataupun dalam sebuah perusahaan terus yang kesembilan ini adalah kecenderungan konsumen yang juga menjadi sebuah produsen di dalam ekonomi digital batasan antara konsumen dan sebuah produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur nah gimana lagi termasuk inovasi ya tadinya terang-terangan sekarang sudah mulai agak sudah tidak terlihat hampir semua konsumen teknologi informasi itu dapat dengan mudah menjadi sebuah produsen yang bisa dibilang siap untuk menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnisnya nah itulah canggihnya sebuah teknologi ataupun sentuhan digitalisasi dalam sebuah perekonomian untuk meningkatkan perekonomian ataupun dalam ekonomi bisnis jadi yang tadinya orang tidak harus punya apapun ternyata orang juga bisa menawarkan artinya dia juga bisa menjadi ya tadi produsen walaupun kalau kita tahu misalkan produsen itu wujudnya kelihatan kalau sekarang itu wujudnya tidak perlu kelihatan yang penting bermodalkan apa bermodalkan ya dari segi kita memanfaatkan ya teknologi itu sendiri gitu ya dari poin ke ke sembilan oke yang ke sepuluh kita langsung next aja cepat tangkap dan peka di poin ke sepuluh di dunia maya publik itu tidak dihadapkan pada dihadapkan pada beragam perusahaan yang memang menawarkan produk atau biasa memang yang sama gitu ya dengan memilihnya mereka hanya kita menggunakan tiga kriteria utama untuk bisa memilihnya ya mulai dari chapter better dan faster melihat hal inilah maka perusahaan itu harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan publik yang memang membutuhkan dari segi kepuasan pelayanan tertentu ya ini adalah dari segi kalau kita melihat dari cepat tangkap dan kepekaan ya jadi kita harus bisa menggunakan tiga kriteria utama mulai dari chapternya better dan dan fasternya oke next yang ke sebelas disini adalah secara globalisasi ya disini dikatakan esensi dari globalisasi ini adalah runtuhnya batasan-batasan ruangan atau ruang dan waktu ya dimana ilmu pengetahuan sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis sehingga segmen dari market yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batasan-batasan waktu dan ruang pun bisa harus bisa didefinisikan kembali mengingat bahwa seluruh masyarakat itu telah menjadi satu di dalam dunia maya ya siapapun bisa kontak dalam dunia maya ya baik komunitas produsen maupun konsumen kita langsung bercampur disitu ya kalau kita bilang secara globalisasi ya ini adalah poin ke sebelas oke ini adalah poin keterakhir kita ya dalam segi karakteristik ekonomi digital yang kita bahas di video sebelumnya ya adalah pertentangan dan kekacauan nah di poin terakhir ini dalam ekonomi digital itu memang lebih cenderung terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sehingga dampak dan konsekuensi logis pun terjadinya dari segi perubahan tadi maka sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari pun maka semakin ringkasnya organisasi yang akan menyebabkan terjadinya bisa dibilang tuh huburan pekerjaan jadi work policy gitu ya karena persaingan yang memang sangat-sangat ketat gitu ya dimana broker itu kehilangan mata pencarian dari segi budaya luar yang mudah ditiru karena akses internet yang sangat sangat terbuka nah ini ya pertentangan dan kekacauan ini kalau kita bilang ini adalah sebuah ancaman yang bisa kita lihat dari segi karakteristik ekonomi digitalnya ya oke jadi video kali ini atau materi kita pada video kali ini tentang pembahasan 12 karakteristik ekonomi digital saya rasa cukup ya kita akan next di materi video berikutnya ya untuk video kali ini saya rasa cukup dulu ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati